Perhelatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 Tahun 2020 yang akan digelar di Papua akan membawa berbagai aspek dan dampak positif bagi Papua pada khususnya daerah tempat penyelenggaraan PON, baik sebagai ajang promosi potensi daerah, aspek peningkatan ekonomi, dan lainnya. Sejalan dengan pesan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, bahwasannya Tasnoken yang merupakan kerajinan tangan khas Papua akan dijadikan souvenir PON Papua. Maka momen pembukaan PON 20 oleh Bupati Merauke Frederikus Gepse SEMSI akan pula diisi dengan pementasan seribu tifa atau alat tabuh asli Papua. Hal tersebut disampaikan Bupati Fredi diselah kunjungan Menpora Imam Nahrawi ke kota Merauke terkait tahapan persiapan PON akhir Juli berselang. Pada kesempatan berbagai ini, Pak Menteri sudah mencanangkan kemarin di Jaipura bahwa dalam rangka persiapan dan penyelenggara PON, semua kontingan dari seluruh Indonesia akan menggunakan kastok ciritas dari Papua, termasuk dari Merauke. Kebetangannya mana? Pada saat ini saya juga mempromosikan ke Pak Menteri dan mohon dukungannya dan mungkin melaporkan ke Presiden secara langsung bahwa dalam rangka pembukaan PON 2020 PON 2020-2020 di Papua akan ada penambu DRAM atau tifa kendara sebanyak kurang lebih 500-1000 tifa. Pak Kadis catat, lapor Pak Gubernur, beli itu semua tifa. Karena sudah dijanjikan oleh Pak Wakil Gubernur. Jadi ini Pak Kadis mohon izin ya, disampaikan kepada Pak Gubernur karena sudah disiapkan. Jadi saya laporkan ke Pak Menteri, hari itu kebukaan nanti akan ada menabuh tifa sebanyak 500-1000 tifa. Dan itu harus masuk dalam rekor Guinness, rekor muri tadi. Kalau bisa. Ini menjadi satu ikon identitas for ingenious people, for black is power and black is strong. Diharapkan dengan wacana pementasan, seribu tifa dapat semakin mengangkat alat musik khas Papua dalam kehasanah musik Nusantara. Sekaligus mengangkat nama Merauke, tempat di mana matahari terbit, untuk pertama kalinya di Persada Nusantara. Roy Darsono, Merauke TV, mengambarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.